Ika dia masuk ke rumah ya. Dalam satu sesi dia bisa mengeluarkan rupanya. Ika dia masuk ke rumah ya tadi ya. Terus kalau nanya, Ika dia masuk ke rumah ya. Aduh dia gili-giliin. Kesibukan Erdian Anji Prihartanto atau lebih populer dipanggil Anji, rupanya nyaris tak bisa membuatnya bisa berkumpul bersama sang istri Winan Natalia serta dua jagoan kecil mereka, Saga Omar Nagata dan Sigra Omar Narada. Tak ayal, Manji pun baru bisa mengajak keluarganya ini di detik jelang masa liburan terakhir. Dan sebuah tempat wisata edukasi satwa di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat menjadi tujuan liburannya. Namun sebelum memulai petualangannya, melihat berbagai macam binatang, Manji pun dibuat repot. Lantaran si kecil Sigra mendadak ingin dimandikan olehnya. Sekarang adeknya lagi nangis. Kita mau coba ngeliatin adeknya lagi. Ngapain ya? Dede! Nggak boleh mandi! Dede! Oh lagi! Penuh dedek, nggak boleh mandi! Dedeknya kalau mandi suka gitu. Hinung! Dede! 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 Cinta di huli! Gini, gini! Gini, gini! Kangen ya sama Bapak? Kangen dimandikan sama Bapak ya? Kamu jadi orang satu-satunya mandi nanti. Karena kita males Karena kami males Gino-gino mandi Pake bajunya yang mana? Saya pake Saga Pemirsa, kita mau gantiin baju Lebih tepatnya Mindai yang mau gantiin baju Saya nutupin Tangan ya Seolah tak sabar untuk melihat dan berinteraksi langsung dengan semua hewan yang ada Anji pun langsung mengajak keluarganya untuk berkeliling taman wisata Dan juga memberi kesempatan pada putra sulungnya itu Untuk memberi makan gajah dan rusa Tapi benarkah jika perhatian manji terhadap anak-anaknya ini Sebagai penebus kesalahannya pada buah hatinya Karena jarang bisa menemani aktivitas mereka Ini di sebelah anak kita Kita lihat yang gila ya Ada apa di sebelah anak kita Belalanya 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 mereka punya 40 ribu otot Jadi sangat kuat sekali Saga pinternya Saga mau kasih gajah makanan gak? Saga mau beli lagi gak makanannya? Udah, Saga pinter banget Beli lagi gak? Saga mau beli lagi gak? Saga mau beli lagi? Saga mau beli lagi? Saga mau beli lagi? Saga mau beli lagi Iya Yang jelas sih, gimana ya mencoba untuk ya berbuat yang terbaik aja sebagai bakapak gitu. Kita selalu komunikasi, gak pernah putus. Jadi kalau sekarang kan bisa video call, bisa telfonan, gak masalah sih. Tidak jauh berbeda dengan kebahagiaan Anji dan Wina, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda memilih daratan Eropa sebagai destinasi liburan mereka yang sudah dimulai sejak akhir bulan Desember tahun 2016 lalu. Sebagai orang tua Ruben dan Wenda, sepertinya alia putri Onsu buah cinta mereka ke sebuah wahana permainan yang populer dengan tokoh animasinya. Beruntung di suhu minus 1 derajat Celcius itu, talia tidak rewel, malah justru antusias ketika melihat butiran salju jatuh. Hai Mirsa, sekarang ini kita udah di Disneyland Paris, ya ini suhunya sekarang ini minus 1 derajat, ya minus 1, banyak abut. Ya mudah-mudahan semuanya bisa kita mainin arena permainannya ya. Ikuti terus, Downsu goes to Europe. Hai! Keberadaan Ruben di benua biru Eropa selama 12 hari itu dimanfaatkan pula untuk menjajal kemampuannya menyetir. Berbekal peta, Ruben sengaja menyetir mobil yang ia tumpangi menuju dua negara sekaligus, Jerman dan Belgia. Keberadaan Ruben di negeri Panser itu untuk memenuhi undangan makan malam dari sahabatnya Jessica Iskandar yang juga tengah berlibur di benua Eropa. Tapi benarkah di acara makan malam itu dimanfaatkan oleh Jessica Iskandar untuk mengenalkan kekasih barunya yang lagi-lagi seorang bule. Pemirsa sekarang ini kita mau berangkat mau menuju ke Jerman terus abis itu mau ke Belgia. Ya oke, siapa pemirsa dulu high nya mana? Nah sekarang ini aku lagi mau nyetir, mau menuju ke Belgia dan Jerman, kita bertigaan. Hai, oke baiklah kita sekarang bertiga jalan, doakan kita selamat sampai tujuan, bye-bye kita hanya menggunakan peta. Sekarang ini kita udah ada di Rousseau. Kita baru sampai di kolon katedral, ini keren banget, di Jerman! Akhirnya sampai ya, Ayah? Hei hei! Hei hei! Sampai nyetir, Ayah! Ya! Ya! Oke, tadi kita abis di kolon katedral ya, terus sekarang ini kita mau cari ibu Jerman ya. Jadi kemarin kita udah ketemu di Paris, sekarang kita mau cari ibu Jerman. Apakah dia mencari suaminya? Oke, ikuti terus kalian. Sampai di Jerman disini, udah duduk ya, jadi ternyata ada yang undang nih. Hai! Tuh dia tuh, hai! Hai! Mana mana? Hai! Gak baik kali, Jerman. Bisikah, 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 bisikah. Ayo ada kemari, ya? Ayo lagi. Ayo! Ayo! Hahaha! Jerman, kayaknya lepas banget ya. Hahaha! Hahaha! Jerman, hai! Sini kali. Hahaha! 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 12 hari berkeliling ke sejumlah tempat menarik di benua Eropa, tak hanya membuat pikiran Ruben terbebas dari rutinitas pekerjaannya. Di balik itu Ruben senang karena selama lebih dari 24 jam ia bisa melihat anak juga istrinya sepanjang hari. Lantas, benarkah jika kini Ruben sudah mulai merindukan tanah airnya dan bergegas kembali ke Jakarta? Pokoknya happy banget kerjaan kali ini dan benar-benar tidak angin sampai sini. Saya juga selalu menghubung istri saya. Ya, kerja. Sama Biku biasa banget kerjanya. Kerja dari pagi sampai malam. Tapi kalau sekarang kan selama 12 hari 24 jam sama-sama. Dan akhirnya seperti ini. Dan melihat pagi 24 jam. Happy, teman-teman semuanya semuanya berasal. Anaknya gaduh-gaduh, ketoprak, ikan asin, bakso, ikan cue, ikan pedak, petek, jengkol. Pas besok mau pulang, pas sambal Indonesia kita habis. Jadi yaudah lah, udah gak ada yang bisa dinikmati lagi. Otak-otak talia juga habis. Otak, pempek, habis. Semuanya habis.